Halo teman-teman, selamat datang kembali di kitchenku malam ini guys aku baru selesai membuat masakan yang enak banget guys, ini masakannya pengen tau apa yang aku masak nah ini dia guys masakan yang aku masak lihat nih masakan apa coba warnanya cantik rasanya, aku bilang jangan ditanya pokoknya enak banget guys ngedah guys rasanya ini asam-asam manis kurih pedas, untuk anak-anak jangan pakai pedas guys, tidak usah pakai mercon ini ayam apa coba ayam fanta strawberry aduh guys, harumnya guys aku belum makan nih guys belain-belain syuting dulu gak aku makan dulu guys enak banget guys pokoknya rasanya pokoknya rasanya mah edul edulita pisan pengen tau bagaimana cara membuatnya masakan yang enak ini oke kita ke meja kerjaku ikuti step by stepnya oke cus 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 nah ini dia guys bahan-bahannya oke sekarang kita akan absen satu persatu disini ada fanta ada ayam sebanyak setengah kilogram kemudian ada sauri teriyaki 2 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan dan disini juga ada bumbu-bumbu yang sudah aku iris juga ada bawang bombay sebanyak 1 buah 3 siung bawang merah 8 siung bawang putih dan kemudian ini guys ranjau ranjau ini boleh di skip guys karena kalau termakan oleh anak-anak akan menjadi mercon dan meledaklah tangis mereka ah itu mesu aja guys pokoknya mah buat anak mah ini mah boleh di skip aja gitu lah oke deh dan ini ada stroberi sebanyak 10 buah ini juga boleh di skip guys kalau tidak ada buah stroberi boleh diganti dengan tomat kalau tidak ada tomat boleh ditiadakan boleh skip pokoknya ini bawang daun juga ini boleh di skip kalau tidak ada ini bawang daunnya secukupnya juga dan ini untuk bumbu marinasi ayamnya ada 3 siung sampai 4 siung bawang putih kemudian sedikit garam dan jeruk nipis untuk bumbu-bumbu ayamnya yang lain adalah kaldu ayam dan merica secukupnya dan juga larutan tepung maizena untuk rasa disesuaikan oke deh sekarang kita waktunya eksekusi guys oke ikuti step by stepnya check it out dan ini guys untuk stroberinya dipotong dibagi dua seperti ini ya guys nah seperti ini oke kita akan eksekusi oke guys sekarang kita waktunya menggoreng ini ayam yang sudah dimarinasi kita akan goreng nah kita goreng seperti ini udah nah seperti ini guys kita akan kita akan membalikkannya kita goreng setengah matang aja ya guys jangan terlalu sering nanti takutnya takutnya daging ayamnya jadi keras kemudian kita angkat seperti ini seperti ini seperti ini aja guys nah kemudian kita sisihkan oke guys sekarang kita waktunya menggoreng bumbu-bumbunya nih bawang putih dulu bawang putih dulu yang sudah dipincang kita goreng sampai harum kemudian bawang merah setelah harum kemudian kita masukkan bawang bombaynya guys kita masak sampai layuk kita masak sampai layuk setelah layuk kemudian kita masukkan ayamnya guys nah ini kita masukkan ayamnya aduk kemudian kita masukkan ini nih sangperan utama guys nih pantannya kita masukkan kita masukkan sekitar 300 ml masuk ini guys biarkan mendidih dan sampai airnya berkurang kemudian kita masukkan kemudian kaldu ayam kaldu ayam lada bubuknya guys coba lihat coba lihat nih warnanya juga bagus nih guys tinggal kita tunggu mateng jadi lapar deh setelah airnya berkurang kemudian kita masukkan cabai rawitnya guys karena aku suka pedas guys jadi aku harus pakai cabai rawit jadi aku harus pakai cabai rawit untuk anak-anak jangan coba-coba makan cabai rawit guys kemudian kita masukkan larutan maizena nya untuk mengentalkan bumbunya enak banget enak banget kemudian kita masukkan ini terakhir ini guys yuk yang bikin seger buah stroberi nya dan daun bawangnya ini masaknya tidak harus terlalu lama nih guys stroberi nya yang ada seger-segernya lalu endol lapar nih guys yang masaknya juga aduk-aduk oke ini sudah matang kita matikan apinya kemudian kita plating guys aduk-aduk 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 Terima kasih.